Hai kamu naik sama ayo baik pada kesempatan kali ini saya ingin memberi review ya untuk cara ini merubah DRL ice jadi DRL ice ini memang standar dari sananya itu harus di nyala senja baru bisa saya beda dengan produk Fahid ya untuk produk Fahid dia ada fitur untuk langsung hazard kadar pada saat mati Nah untuk rangkaiannya sendiri cukup mudah ini hanya menggunakan relay ya dimana di sini ada on dan C ya jadi saat rela ini dikasih arus si tengah ini gandeng ke sini jika tanpa arus siri relay ini gandeng sama ini nah ini saya ambil strom standby yang merah ini yang tengah ini dan pada saat sen dia akan ngunci dan dia memberi arus ke si DRL rangkaiannya seperti itu ya dan sistemnya seperti itu teorinya seperti itu jadi ini kasih dioda disini ada dioda arahnya ke sini supaya dia mengunci ini ini memberi arus ke DRL jadi saat sen kadang-kadang mati dia dapat arus langsung ngunci-ngunci ini menggunakan eh apa kapasitornya 100 mikrofarad ya maaf seribu ya saya gunakan seribu 16 volt 1000 mikrofarad ya oke jelas untuk jika terlalu cepat atau terlalu lambat matinya silahkan sesuaikan sendiri ya tapi idealnya buat saya adalah 1000 mikrofarad baik saya akan coba tes langkah ada mati itu bisa kita lihat pantulannya nah itu langsung nyalai dalam keadaan mati itu keadaan mati oke kalau bawaan dia itu harus nyala senja begini baru bisa sen itu standar dia tapi eh karena dirubah jadi ini bisa langsung tanpa senja tanpa senja langsung hajar tapi sempet kedip dulu ya karena si arus putih kena strom dulu sebentar oke nah untuk pokok lemnya sendiri menggunakan produk pahit saya akan menggunakan kardusnya dulu ini untuk pokok lemnya menggunakan produk pahit dan disini untuk bentuknya ini memang PNP tapi kurang nongol keluar ya jadi dipaskan jadi untuk berikutnya ini PNP tapi kemarin mendem banget ke dalam gitu jadi nggak enak dilihat dan bagian sini terlihat kopong banget makanya dimajukan dan untuk prosesnya tetap sama tapi harus disolder menggunakan solder plastik ya ini jadi bentuknya masih sama persis dengan aslinya hanya saja dipendekkan jadi ini kemarin dudukannya ada di depan sini kira-kira jadi proji terlalu mundur tapi untuk bentuknya memang PNP tapi tidak pas saja dan tidak tidak enak dilihat ya makanya ini dirubah dan disesuaikan dan hasilnya seperti ini kalau untuk terlihat terlihat nongolnya memang pemiliknya meminta untuk terlihat jenung keluar jadi kemarin sempat saya mundurkan tapi bagian sini terlihat kopong saat cika ini berada di posisi sini ya makanya untuk idealnya segini ini pas di sini ini pas di sini dan ini nongol segini untuk view dari samping saya rasa sudah cukup ya cukup bagus dan terlihat oke ini juga udah pemasangannya udah sekitar satu setengah tahun yang lalu sekarang Januari 2019 ini udah sekitar satu setengah tahun yang lalu dan ini update lagi ke sini kok lem ya untuk kabelnya sama sekali nggak ada saya potong ya kabelnya yang perlu saya ambil tetap saya ambil tapi saya colek ya karena memang saya anti-anti banget yang namanya dipotong namanya motong kabel itu saya anti atau membelik itu jadi karena untuk kebutuhan jangka panjangnya harus misalnya mau di standarin mau diklaim atau segala macam itu masih aman baik untuk yang sebelah kanan juga sama rangka nya masih sama tetap karena memang statusnya sama ya tengah ini positif ini negatif ini dapat dioda nah ini yang ini diodanya terlihat ya dioda berapa aja bisa satu ampere juga udah cukup ya dan ini untuk ke ini untuk bagian ke DRL yang warna merah jadi untuk kabel input yang warna merah ya yang ini karena si tanpa tanpa di perubah seperti ini eh apa DRL nggak akan bisa send pada saat mati karena itu memang standar produk AS DRL itu setiap hari harus nyala ya beda dengan Fahid yang diberi fitur sudah ditambahin yang seperti ini untuk view nya saya rasa udah bagus ya kalian lihat dulu ini dulu belum tidak apa tidak suka upload di YouTube makanya ini nggak ada tapi adanya di Instagram jadi totalnya menggunakan ilmu oke oke hai 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 untuk programnya sendiri menggunakan balas 35W pahit ya jadi ini udah cukup besar sekali dayanya yang dibutuhkan pada saat lampu utama ke enam-enamnya nyala mesin sedikit rasa belakang sangat terlihat mari kita coba nyalakan nah ini terlihat nanti pas mesin lampu utama nyala semua dia akan terlihatnya grup ini kita dengar mesinnya masih baru nyalai jadi lebih stabil ya nggak udah stabil ya terasa banget enak 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 Nah itu terlihat ya, ini saya matikan Nah, mungkin terasa terlihat sekali Ini akan poplan, juga sudah terasa Nah, ditambah lampu utama langsung terasa lagi Lampu utama mati Nah, ini mesin terasa ringan ya Ini poplan saya nyalakan, sudah turun Mesinnya merasa berat Lampu utama kedua nyala Mesin dirasa banget turun sekali Nah, untuk rencana kedepannya Untuk rencana kedepannya memang mau menambah aki ya Kemudian dibikin step up Tapi sedikit bingung tempatnya Mungkin di bagian sini atau bagian sana Nah, atau di belakang situ juga masih bisa dibuat bracket Nah, setelah di step up Mesin sama sekali tidak akan terpengaruh ya Untuk tarikannya Tapi untuk beratnya pasti Karena yang bikin berat adalah Generatornya yang mempunyai beban berat Maka mesin sedikit ngedrop Tapi untuk tenaga tidak akan hilang sama sekali Baik, saya rasa sudah cukup ya review kali ini Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih